Apa itu Tufel, bagaimana cara menjawab tes Tufel, dan semua yang perlu diketahui tentang Tufel secara umum So, check this out Jika kamu adalah seorang pelajar, baik itu SMP, SMA, atau seorang mahasiswa Atau kamu lulusan perguruan tinggi, dan ingin mengukur kemampuan bahasa Inggris kamu Tufel mungkin adalah jawabannya Nah, di video ini, saya akan membagikan informasi mengenai apa itu Tufel Bagaimana cara menjawab tes Tufel, dan semua yang perlu diketahui tentang Tufel secara umum Yang pertama, apa itu tes Tufel? Tes Tufel adalah kepanjangan dari Test of English as Foreign Language Test Tufel berasal dari Amerika Jadi, bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggris di dalam Test of Tufel itu adalah bahasa Inggrisnya Amerika American English Di dalam Test of Tufel ini, yang sebenarnya ada banyak bagian Ada banyak beberapa bagian dalam Tufel Maksudnya bagian ini adalah tipe-tipe Tufel Dulu itu ada namanya paper-based Tufel, yang menggunakan kertas yang dibulat-bulatin Yang kedua, ada computer-based Tufel Itu adalah yang menggunakan aplikasi komputer Dan yang terakhir, yang terlalu terakhir Itu adalah Tufel IDT, internet-based test Itu menggunakan komputer juga, tapi langsung terhubung melalui koneksi internet Tapi biaya sama-sama Terus Tufel sendiri, di Indonesia, kebanyakan di universitas-universitas masih menggunakan paper-based Tufel Kenapa? Karena murah Untuk tes Tufel yang internet-based test itu, sekali tes saja bisa menghabiskan uang sekitar 3,9 juta atau sampai 4 jutaan Tergantung harga dolar Sedangkan untuk yang test paper-based, itu sudah banyak yang prediction-nya Sedangkan yang institusionalnya, itu adalah seharga sekitar mungkin sekarang 450 atau 500 ribu Saya nggak tahu berapa tempatnya Jadi test Tufel ini dipersiapkan untuk academic purpose only Jadi untuk persiapan akademisi Jadi materi-materi yang ada di dalam test Tufel itu adalah mengenai dunia akademik, dunia kampus, dan tentang materi-materi pelajaran Jadi sebenarnya sangat salah sih untuk lamar pekerjaan menggunakan test Tufel Oke, itu yang pertama Tufel sendiri itu juga terbagi yang paper-based, kita hanya akan membahas mengenai paper-based di sini Tufel test yang mengenai menggunakan kertas Terbagi atas 3 bagian Yang pertama itu adalah Listening Comprehension Section Listening Comprehension itu ada sekitar waktunya, itu durasinya 35-40 menit Tergantung recording-nya Soalnya berjumlah 50 soal Yang section kedua itu adalah Structure and Written Expression Structure and Written Expression itu soalnya 40 tapi waktunya sangat singkat itu 25 menit Dan yang terakhir adalah Reading Comprehension Section itu soalnya 50 soal dan waktunya sekitar 55 menit Jadi untuk itu, sekitar waktu yang harus dihabiskan adalah sekitar 2 jam lebih atau 2 jam setengah Oke, itu untuk nomor pertama Nomor 2 Apa perbedaan TOEIC dengan Tufel? Nah, seperti saya katakan tadi Tufel itu berbicara mengenai ruang dunia de-akademisi Jadi tentang dunia akademik aja tuh Sedangkan TOEIC itu berbicara mengenai dunia kerja So, Tufel itu Test of English as Foreign Language Kalau TOEIC itu adalah Test of English as International Communication Jadi, kalau sebenarnya, kalau untuk menemang kerja, yang dibutuhkan adalah TOEIC Bukanlah Tufel Kemudian yang ketiga Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah Untuk siapa sih Tufel ini? Nah, Tufel ini dipersiapkan untuk pelajar Baik itu siswa SMP, SMA Kalau SMP mungkin kecepatan Tapi kalau SMP-nya bagus juga menggunakan Tufel ya Kemudian SMA Untuk lanjut ke kuliah Dan mahasiswa Untuk dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang berkenya Oke, jadi Tufel diperuntukkan oleh Untuk pelajar Baik itu SMP, SMA, ataupun mahasiswa Maupun mahasiswa pasca sadiana Untuk kuliah dalam negeri Ataupun di luar negeri Kalau untuk luar negeri sendiri Tufel paper-based ini sudah tidak diterima Yang diterima adalah Tufel internet-based Yang mahal tadi Nah, untuk paper-based masih bisa Untuk di negara-negara dekat Seperti mungkin Malaysia Kamboja Selawas, Vietnam, Thailand, dan sebagainya Karena ada juga beasiswa Ke Thailand Itu menggunakan Tes Tufel yang paper-based saja Tidak perlu yang internet-based Tapi untuk negara-negara seperti Australian English-speaking country Seperti Australia Amerika, English, dan sebagainya Itu menggunakan Tufel Kemudian yang keempat Yang keempat Kenapa kita perlu Tufel Ya, pertama untuk mengukur kemampuan Bahasa Inggris kita Ya kan Untuk mengukur apakah Bahasa Inggris kita ini sudah bagus atau belum Biasanya Standarnya itu Bagusnya itu Tufel yang paper-based di angka 450 Dan biasanya untuk lulusan-lulusan kampus Itu masih ada yang menerapkan 400 Ada juga yang menerapkan 450 Tapi untuk yang Memerlukan bahasa Inggris Di dalam Perkuliahnya Biasanya Biasanya Syarat untuk lulusan itu adalah 500 Kemudian Kenapa kita harus Tufel Pertama tadi Itu ya Karena untuk mengukur kemampuan Yang kedua Untuk Portofolio Kedua itu juga untuk Untuk bekal kita Untuk dalam mencari pekerjaan juga Atau bekal untuk Ikut Dalam Mencari Biasiswa Atau lanjut Studi dengan biaya sendiri Nah Itu dia Sekitar itu Untuk mengenai Tufel Tufel kadang juga digunakan Untuk Para-para imigran Yang ingin Kerja di luar negeri Khususnya Negara-negara yang Berbahasa Inggris Tapi Biasanya Kalau untuk Kerti di Australia Itu adalah Menggunakan IELTS IELTS Beda lagi Mungkin akan kita jelaskan Di video yang lainnya Akhirnya dulu Video dari saya Saya Udi Aracid Stay smart Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Dan Tapi Ti five Dan LETS